Hai Oke selamat bertemu kembali dengan saya di channel saya disini kita bermain tetap di try hack me kita melanjutkan advent of cyber kita yang tahun 2023 kita coba Hai menyelesaikan misi kita di kita masih ada malware analisis saya akan coba buka Ritmi kita sell C-cell C-sharp-cell Hai medis itu so ok CD desktop THM try hack me at pen of cyber 2023 coba buka visual studio kita di sini ini hasil kita yang kemarin oke ini kita yang kemarin kita coba saya coba tambahkan ini dm14 kita nambahkan sekarang yang tas 15d9 nya ya dan disini sepertinya kita belajar untuk membuat nah ini bisa dia nih klik save image as di 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 9 oke nah disini dia butuh start mesin oke kita coba start mesin sambil kita baca baca ya learning object malware handling 101 jadi sepertinya kita untuk mempelajari malware ya dan supaya kalian tahu bahwa malware itu berbahaya a sandbox like a pretend computer setup and act like real one oke ada sandbox yang bisa di remote juga di rdp oke kita makan nanti rdp nya terus introduksi to the net compiler basic sisa programming kalau dia pakai rdp berarti kita harus nyalain eh eh di terminal kita yang untuk join ke tempatnya mereka jadi saya pakai open bbn supaya masuk ke jaringan lan try hack me di sini sudah ada IP nya kita coba membuka di remote desktop kita atau pakai start attack box kayaknya lebih enak remote di start attack box kayaknya lebih lama dia ya jadi coba kita copy ini ini aja kita edit ya ini kan kemarin nih ini kita edit aja IP nya eh kita save dulu terus kita lihat lagi tadi credential nya dia untuk eh masih sama AOC cuma IP nya aja yang beda ya jadi mari kita coba untuk login oke continue saja dia pakai .net compiler terus wow terus join lho kok FTK manager lho kok bisa kayak FTK manager ya kan gue nyalain yang ini kan gue nyalain yang ini kan gue nyalain yang ini oh dia pakai dnspike gitu sama ya sama gitu ya pakai hmm dnspike kita coba print screen terus kita coba larikan dnspike terus open this PC desktop artifact oke dia ada yang di artifact di desktop nya berarti ada kita akan membuka yang ini oke begitu ini udah terbuka dia akan kita membuka sih artifact nya file kita desktop artifact baru open oke setelah kita open kok gak ada di situ modifeng ini dia harus all files nah di fung all berarti ini sudah di disfungsikan setelahnya sudah di ada malware yang sudah di ini disfungsi itu tidak di sudah tidak di ini lagi mana sih untuk gede ini bisa gak ya kita coba set up untuk dia supaya bisa terlihat lebih besar gitu oke kita 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 misalnya ini konsol loh kalau kita kita bikin 14 14 text editor kita bikin oke nah ini yang ke 14 tapi disini masih kecil ya kemudian bisa terlihat nah ini dia analisis jumatoy nah ini kemaren ya virus yang kemarin juga kayaknya oke terus as discussed with previous section main oke ini yang kemaren nah kita mau nganalisa fungsinality nya oke kita cari fungsin nya terus ada gedit based on gedit web request oke terus kita coba hmm the first code section before the loop execution the follow oke saya mau langsung ke pertanyaannya saja bisakah oke apakah http user agent yang digunakan request untuk eh case server nya kita akan cari apakah dia what is the http method is used to execution output output oke terus what key is used to by malware to encrypt and decrypt berarti ada encryption di dalam coding nya apakah http url yang digunakan si malware yang pertama kali digunakan beberapa banyak detik yang ditulis untuk tidur oke berarti dia ada tidurnya apakah apakah si dua command di attacker use to execute command via cmdxc oke ini biasanya cmdxc ini eh terintegrasi dengan yang namanya cell ya nah itu langsung benar tuh nah paling nebak aja ya nah cmdxc itu dia semacam konsol terminal yang biasanya itu eh untuk tempat menggunakan cell semacam report cell apa manggil ini gitu another binary berarti ada upload excel lainnya eh domain ya oke terus yang terakhir itu itu no answer needed seperti biasa nah kita langsung lanjut aja ke what is the user agent user agent itu biasanya adalah semacam firefox mozilla yang agent yang bekerja di belakang browser untuk mengquery suatu halaman nah itu yang memang yang user agent jadi si malware ini sepertinya ada yang untuk kontraks apa kok kok komunikasi dengan luar itu menggunakan browser nah coba kita lihat diisi tomato tomatoi nah ini dia programnya ada apa-apa aja ya terus kita coba lihat dari program yang pertama ting di sini ada program ada decryption encoding get bytes nah ini sepertinya key nya karena tadi ada key siakan ini di bikin key nah jadi ada pertanyaannya untuk key sepertinya bisakah kita ctrl C key 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 tadi yang ada pertanyaan nomor 3 kita coba kita plus di sini oopin seperti sepertinya conscious dulu ya biar tindak mesti lihat yah oke 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 what is the key used by the malware tokens bisakah ini ya benar kita coba update tabit di sini Terus kita lihat lagi String result is managed Crypto CryptoCrate Terus Enkripsinya juga Menggunakan hal yang sama Dia meng-execusi command CMDXC Command 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 Start Get it Mozilla Nah ini sepertinya Azure agentnya ini Kita coba lihat dulu panjang Ini kolomnya Ini sepertinya ini Mozilla Saya gak tahu ini Sampai kesini Copy Pasti Submit Nah Ya Karena tadi udah user agent Jadi dia bilang user agent Jadi dia communication Pakai User agent Apakah TTP method Yang Biasa digunakan Untuk Submit Command Execution Output Oke Di commentnya Tadi Dia pakai Apa Untuk Meng-execute Tadi Kalau gak salah Di execute Command Process Start User Execute Cell Cell False Process Start Read to end Process Execute Command Kita coba Cari Di Sini Misalkan kita Find Control F Else 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 Ini Post 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 Dia execute Command Post Id Post 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 Berarti dia Execute Command Itu Menggunakan Post Parameter Kita coba Submit Dia Dia Di jawabannya Post Parameter Dan What is the first HTTP URL Used by the malware First use Oke Dia akan menggunakan Tadi di program Mana sih Di program ini Sepertinya Dia akan menggunakan Pertama sekali Itu URL URL Itu Ini STR Sama Dengan Ini Oke Kita Coba Copy Dan Kita Coba Pastikan Disini Oke Oh Incorrect Answer Loh 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 Oh Dia ada Slice Nya Yang Gini Kita Tumpa Sampai Sini Tadi Nah THM Sesi STR OSTR Ditambahin Sama dia Slice Rack URL Ditulis Lagi Sama dia Karena URL Ditambahin Slice Rack Disini Oke Kita Tambahin Slice Rack Coba Kita Copy Ya Cuman Menganalisa Seperti Ini Sepertinya Enak Ya Gampang Gampang Untuk Ini Kita Tidak Tau Jalan Program Seperti Apa How Many Second Is Hard Coded Value Used To Slip Function Oke Untuk Melihat Slip Ini Ada Satu Hard Coded Count Tapi Untuk Lebih Ah Ya Benar Ini Jadi Bikin Program Slipper Count 15000 Nah 15000 Ini Biasanya Ini Dalam Millisecond Millisecond Itu Berarti 1000 Detik Eh Satu detik Itu Berarti 1000 Millisecond Nah Sampati Kalau dia 15000 Berarti 15000 Dibagi 1000 Itu Adalah 15 Jadi Kalau kita Jawab Disini Harusnya Dia 15 Karena Dia 15 Di Hard Codes Sama Dia Oke 15 Detik Untuk Analisis Dan Apakah Domain Yang Digunakan Malware Untuk Download Another Binary Nah Biasanya Kalau Ngedownload Ini Pakai Yang Namanya Get Ya Mari Kita Coba Lihat Di Program Get It Get It Ini Untuk Mengambil Rate To End Implant Gunanya Batch Ini Kayaknya Binary Spy Kit Ini Right Nggak Mau Saya Mau Terlihat Yang Si Si Apa Tadi Ngapain Modul Ini Yang Mau Lihat Tadi Yang Implant Ini Ini Siapa Yang Manggil Implant Ini Coba Kita Lihat Yang Manggil Siapa Aja Dengan Cara So So Instruction Inhacks Ini Bukan Harusnya Dia Find Find Bisa Ini Ini Stash Spike Kit Sampai Dot X Karena Dia Dia Nanya Domain Aja Gimana Tadi Ya Ini Cuman Domain Dia What Is Domain Use To Download Unloader Binary Unloader Binary Itu Spike Kit Dot X Ini Domain Itu Adalah Ini Stash Make Ready Nah Ini Coba Kita Copy Dan Kita Pastikan Disini Lalu Kita Submit Benar Dan Ini No Answer Need Oke 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 Udah Selesai Di Task 15 Oke Sampai Disini Aja Dulu Kali Gini Kita Di Task 15 D Ke 9 Malware Analysis Oke Terima Kasih Sudah Menonton Untuk Lanjutnya Kita Akan Coba Pelajarin SQL Injection Jadi Tetap Stay Tim Di Channel Saya Oke Selamat Lamp Selamat Sampai Selamat Selamat Terima kasih.